Lumen, nomor 11637, 15 Juni 2024. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapak kita di surga, senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul, Apa Adanya Saja. Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua tahu bahwa delapan hakim makamah konstitusi telah memutuskan menolak permohonan pasion nomor satu, Anis, Muhaimin, dan pasion nomor tiga, Ganjar Mahfud dalam sengketa Pilpres tahun 2024 yang lalu. Pada hari Rabu 24 April, Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasion nomor dua Prabowo Gibran menjadi Presiden Terpilih Republik Indonesia Periode 2024 sampai dengan 2029 Dalam proses pengadilan di Mahkamah Konstitusi yang digelar pada bulan April yang lalu, Telah dihadirkan saksi, bukti, dan keterangan. Para saksi dari masing-masing pasangan calon memberikan kesaksian di hadapan delapan hakim konstitusi Untuk memberikan pembuktian bahwa telah terjadi pelanggaran atau sebaliknya tidak terjadi pelanggaran. Dalam tenggang waktu 14 hari kerja, akhirnya diputuskan bahwa pasangan calon presiden nomor dua memenangkan putusan pengadilan tersebut. Memang ada tiga hakim konstitusi yang memberikan pendapat berbeda atau discounting opinion, namun kalah suara. Lima menolak tiga, memberikan pendapat berbeda. Saudara-saudari terkasih, Para saksi telah disumpah untuk memberikan kesaksian untuk mengatakan kebenaran yang sebenar-benarnya, dan mereka diambil sumpahnya menurut agama atau keyakinan mereka masing-masing. Menarik untuk disimak bahwa ada seorang ahli filsafat Romo Mahnis Suseno juga dihadirkan untuk memberikan pendapatnya tentang etika dalam bernegara. Romo Mahnis sudah berusaha mengatakan kebenaran sesuai dengan keahlian beliau. Saya yakin sebagai imam, beliau telah menyatakan kebenaran yang diyakininya sebagai sesuatu yang pantas dan harus ditegakkan. Beliau mengatakan ya sebagai kebenaran dan mengatakan tidak untuk yang tidak diyakininya sebagai kebenaran. Terlepas dari keputusan akhir Hakim Konstitusi yang mayoritas menolak permohonan para penggugat, Romo Mahnis telah memberikan konsep etika yang patut dijunjung tinggi dan telah menggerakkan tiga Hakim Konstitusi memberikan pendapat berbeda yang menerima setidak-tidaknya sebagian permohonan para pihak yang menolak hasil Pilpres. Hal yang harus kita contoh dari Romo Mahnis bahwa beliau berusaha untuk berkata jujur dan apa adanya. Saudara-saudari terkasih, secara ringkas dapat saya katakan bahwa Tuhan Yesus dalam firmannya menghendaki para pendengarnya untuk berlaku dan berkata jujur. Jangan menambah atau mengurangi fakta dan bukti. Katakanlah apa adanya. Hal yang harus dihindari adalah memberikan kesaksian dan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta dan kebenaran yang diketahui karena ada udang dibalik batu atau ada apanya. Pemikiran yang sesat yang menghantui seorang saksi adalah apa yang aku dapat kalau kesaksianku dapat memenangkan perkara ini. Ada apa denganmu, saudara? Mengapa engkau membuat kesaksian atau keterangan palsu dan tidak benar? Mengapa Anda tidak jujur? Juga dalam kehidupan kita setiap hari, Tuhan Yesus mau para pengikutnya memiliki watak yang teruji, menjunjung tinggi kebenaran, bersikap apa adanya, dan tidak mengada-ada. Watak jujur dan apa adanya adalah sifat yang dinantikan dan diharapkan oleh atasan terhadap bawahannya. Dari majikan kepada para pembantunya. Dalam berbagai lingkup kehidupan, watak jujur itu menjadi pusat perhatian. Ketika ditanyakan kepada calon mempelai wanita tentang calon suaminya watak atau sifat apa yang dinantikan dari dia, gadis itu menjawab, Imam yang sedang memimpin misaf perkawinan itu katanya, Jujur dan setia, Romo? Ketika hal yang sama ditanyakan kepada calon suami itu, dia menjawab, Sama, Romo? Romo itu berkelakar, bertanya, Maksudmu? Dijawab singkat, Jujur, Dan setia, Romo? Saudara-saudari terkasih, Suatu hari keluarga kami mendapat kunjungan keluarga yang lebih muda usianya dari kami. Keluarga ini adalah keluarga katolik yang baik. Namun, dalam sharing dan bincang-bincang ternyata sang istri memiliki keberatan tentang apa yang dilakukan oleh suaminya yang tidak berkenan di hatinya. Sementara sang suami diam saja. Wanita itu meminta pendapatku. Aku katakan, Terima kasih, Sudah mau berbagi dengan kami. Tidak ada orang yang sempurna. Yang penting, Orang yang kita pilih menjadi pasangan hidup kita sudah berusaha untuk jujur selama mendampingimu. Yang terpenting dalam hubungan suami-istri itu adalah memiliki kejujuran satu terhadap yang lain. Berusahalah untuk berkata dan bertindak apa adanya dan jangan menuntut terlalu tinggi. Sebab tidak ada orang yang sempurna di bumi ini. Tidak terkecuali suamimu, termasuk kamu. Kami pun saya dan istri bisa rukun dan bertahan sampai setua ini karena kami bersikap apa adanya. Bukan ada apanya. Kami menerima kekurangan kami satu sama lain. Jangan ada dusta di antara kita. Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk menjadi pribadi yang jujur. Berbahagialah orang yang suci hatinya sebab mereka akan melihat Allah. Marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku sudah menjadi pengikut Tuhan yang jujur dan mengatakan kebenaran? Marilah kita berdoa. Bapak yang maha baik, Tuhan Yesus memberikan kami panduan untuk menjadi pribadi Kristen yang jujur. Apa adanya? Bantulah kami mengusahakan kejujuran itu dalam hidup ini. Agar terciptalah kedamaian di antara kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang maha kuasa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Rah Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari. Sampai jumpa lagi dengan Lumen Indonesia. Sampai jumpa lagi dengan Lumen Indonesia. Terima kasih.